Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya sehat Pada hari ini saya berada di kebun durian kedua saya Yang usianya sekitar 20 hari Dan hari ini saya mau melakukan penyemprotan dan pemumpukan rutin Penyemprotan yaitu sebulan dua kali dengan obat ini Gandasil D, Antrakol, Sankil Dan juga perkat Ini ada aristik Dan setelah itu saya lakukan pemumpukan sebulan sekali dengan NPK 1616 Tangki yang saya pakai sama dengan tangki di kebun yang satunya 12 liter Ini penyemprotan pertama ya Jadi usianya itu 20 hari Jadi saya paskan saja akhir bulan Untuk melakukan penyemprotan Dan penyemprotan kedua akan saya lakukan pada pertengahan bulan Februari Lalu penyemprotan ketiga akhir Februari dan seterusnya Ini di kebun ini ada 26 durian Ini usianya 20 hari dan Sebagian besar sudah terubus Takaran yang saya pakai adalah Gandasil D itu saya pakai 2 sendok Antrakol 2 sendok Lalu Sankil itu 5-10 mili Terus perkatnya itu kalau musim hujan gini saya kasih lebih banyak Jadi sekitar 3-4 tutup Kalau tutupnya kecil Tapi kalau yang tutupnya besar itu sekitar 1 tutup Ini untuk menyemprot 26 durian ini cuma butuh 1 tangki ukuran 12 liter Ini penyemprotan saya lakukan pada pagi hari Karena di daerah sini kalau sore itu seringnya hujan Jadi nanti kalau musimnya sore nyemprot terus Beberapa saat kemudian hujan itu sia-sia Jadi sebaiknya kalau musim hujan itu nyemprotnya itu saat pagi Antara pukul 7 atau 8 Begitu embon sudah kering Tapi juga diusahakan jangan lewat jam 10 ya Karena itu kalau panas nanti malah bisa berbahaya Nah ini setelah melakukan penyemprotan Saya langsung melakukan pemupukan dengan LDK 16-16-16 Jadi ini saya gali memutar dulu sebelum saya beri pupuk Lalu saya taburkan memutar Untuk ukuran pohon segini Biasanya saya pakainya sekitar segenggam segini Ini saya tabur memutar Lalu kalau sudah memutar secara merata Yang tengahnya juga saya taburi sedikit-sedikit Jadi antara segenggam Atau segenggam lebih sedikit ya Setelah itu Kalian memutarnya tadi ditutup Ini biar nggak hanyut ya kalau hujan Karena kalau nanti hujan deras nanti Melah hanyut dan hilang nanti pupuknya Ini pengaplikasiannya juga sama Jadi ini saya gali memutar Lalu saya taburi lagi Sekitar satu genggam Sekini Saya kasih memutar Lalu yang tengah juga Lalu setelah itu saya tutup lagi Ini NPK yang saya pakai Merknya Pak Tani Harganya itu kemarin turun Tahun lalu itu saya beli sekitar Rp800.000 atau Rp850.000 Tapi kemarin itu saya beli Satu sak 50 kilo itu Rp750.000 Ya itu tadi sedikit video dari saya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton